Jadi walaupun produk sosial, tapi harus kamu komersialkan. Kenapa? Mas Elik, kamu punya uang berapa sekarang? Anggeplah 10 juta. Dari 10 juta ini kamu bisa membantu berapa orang? Paling 10 orang sudah habis uangnya. Tapi kalau kamu jadikan ide sosialmu ini menjadi startup, menjadi suatu perusahaan, dan kamu komersilkan, maka banyak orang yang akan membeli produkmu dan akan disumbangkan, dibantukan ke teman-teman tunanetra. Selamat datang di podcast Amikom Jogja. Hai kreatif people, kembali lagi di podcast Amikom Jogja Creative Economy Park. Nah, as you can see, sekarang Amikom ini sudah punya ruangan podcast sendiri. Jadi ini adalah podcast pertama kita pakai ruangan yang baru, dan kali ini juga aku mendatangkan teman ngobrol yang luar biasa dan istimewa. Karena teman ngobrol kita kali ini adalah seorang yang inspiratif dengan banyak karyanya dan juga prestasinya. Kalau ingin tahu, kita akan lihat video setelah ini. Check this out. Ya, itu dia prestasi-prestasinya dari Kak Elik. Karena kalau aku ucapin kayaknya sampai besok tuh nggak selesai ya. Karena banyak banget prestasinya. Nah, kita ingin tahu nih gimana caranya bisa kayak Mas Elik, dan mungkin tips-tipsnya apa aja sih, dan mungkin beliau juga akan sharing pengalamannya seperti apa, biar kita juga dapat insight juga. Nah, langsung aja kita ngobrol bareng teman kita. Nah, kita ngomongnya teman aja ya, karena kita seumuran ya. Nah, tadi kita kenalan, silahkan Kak Elik mungkin bisa perkenalkan dirinya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mbak Rona. Selamat siang. Ini di sini masih siang. Ya, perkenalkan. Nama saya Elik Harim Buktafin. Saya di sini sebagai mahasiswa MTI di Amikom. Kebetulan, sudah baru saja lulus. Tinggal menunggu judisium. Terima kasih atas semua yang berkontribusi membantu saya dalam kelulusan. Dan semoga ilmu ini menjadi manfaat dan jariah buat saya. Amin, amin. Karena mencari ilmu itu salah satu ini ya, ladang amal jariah. Iya. Oke, luar biasa banget ya. Kak Elik, kita malahnya Kak Elik aja ya. Nah, Kak Elik ini kan dulu sepak terjangnya ya. Dari Lih S1-nya itu di Amikom. Dan melanjutkan S2-nya juga Magister Teknik Informatika di Amikom juga. Nah, sebenarnya kenapa sih dulu awalnya memilih Amikom sebagai tempat mencari ilmu? Oke, siap. Jadi kalau ini agak dilema juga sih. Kalau kita tanya, kuliah di mana? Di Jogja? Pasti akan merujuk ke universitas tertentu. Nah, ini bagi saya sangat-sangat tidak nyaman sih. Kenapa? Karena semua universitas besar itu bukan karena universitas itu besar secara awal. Tapi ya, oleh kita-kita inilah universitas itu bisa besar, Pak Runa. Betul. Jadi artinya, kita masuk universitas, saya masuk universitas Amikom itu, apakah hanya saya ingin mengambil nama besar Amikom? Atau saya bisa membawa Amikom menjadi lebih besar? Betul. Nah, pilihannya di situ. Nah, kalau saya pribadi, saya punya konsep yang unik bagi saya, mungkin agak aneh lah buat teman-teman lah gitu. Jadi, kalau saya disuruh milih, saya lebih memilih menjadi kepalanya kucing daripada buntutnya singa. Kenapa? Se kecil-kecilnya kucing, di situ saya bisa menjadi kepalanya. Oke. Dibanding saya hanya sebuah buntut dari seekor singa besar yang, ya buntut ya di belakang lah, siapa yang akan tahu ada buntut di situ, misalnya. Nah, ini konsep dasar saya. Jadi, bukan tentang besar atau kecilnya, tapi kamu di situ kontribusinya sebagai apa? Iya, karena di zaman era sekarang, apalagi ya, kita nggak bisa hanya terpatok kesuksesan itu hanya berawal dari kita kuliah di mana, tapi kita besok setelah kuliah jadi apa? Dan kita dapat apa di kampus itu yang bisa kita kembangkan? Nah, contohnya Kak Elik di sini ya, saya tadi lihat IPK-nya 3,9. Wah, tinggi ya. Nah, udah gitu, beliau juga dulu waktu mahasiswa sering juga bikin proyek, bikin startup, dan juga ikut-ikut lomba. Apalagi kalau kita, mungkin creative people di luar sana yang sudah merasakan jadi mahasiswa suka pada ngeluh banyak tugas. Nah, ini gimana nih manage waktunya antara ngerap tugas, ikut lomba, sama bikin startup nih? Oke, siap-siap. Wah, ini pertanyaannya mulai-mulai langsung berat ini pertanyaannya. Langsung berat. Oke, kalau saya, Mbak, kalau saya diminta menginspirasi teman-teman, ya semoga ini bisa menginspirasi. Yang saya lakukan itu simple, ada dua yang saya lakukan setiap harinya. Yang pertama adalah saya selalu melis apa yang akan saya kerjakan hari ini, termasuk tadi pagi, pasti saya akan melisnya. Kenapa? Dari situlah kita tahu seberapa progres kita sehari ini tersapai. Jadi kita bisa membuat deadline kita sendiri mempartisi deadline itu perharinya. Akhirnya apa? Pekerjaan itu jadi nyaman, jadi enak. Tidak ada yang namanya keburu-buru atau tidak ada yang namanya keover pekerjaan. Kuncinya satu itu. Yang kedua adalah bagaimana kok saya bisa fokus di kuliah, fokus di usaha, dan fokus di lomba. Karena saya memang hobinya lomba, ikut lomba. Kuncinya satu adalah kolaborasi. Karena saya tidak akan bisa, saya tidak bisa kagepunsin yang ada di sana, di sana, di sana. Diurus dulu ya. Yang bisa saya lakukan adalah kolaborasi. Jadi perbanyak teman, perbanyak kolaborator, kita punya mitra di sana, di sana, di sana. Nah mitra-mitra inilah yang akan mendukung kita. Jadi saya sampai tahap ini bukan karena saya hebat secara sendiri gitu. Tapi banyak orang-orang yang terlibat. Nah dan itu saya menghargai mereka beliau semua ini. Itu tadi ya. Ternyata sampai sekarang pun masih suka memplanning ya. Maksudnya hari ini ngapain aja semacam punya target dan goals gitu ya. Kalau saya mempartisi suatu target saya, goals saya. Jadi kalau saya dalam memvisi hidup saya itu seperti kita main game. Jadi checkpoint. Ada checkpoint per tahun, ada checkpoint per 6 bulan, ada per bulan, ada per hari gitu. Nah checkpoint ini yang harus saya targetkan. Kenapa seperti ini? Karena dalam checkpoint ini ada namanya save point, save stage gitu. Jadi saat kita gagal di suatu stage itu nggak harus pulang dari awal Mbak Runa. Kita bisa mulai dari stage terakhir kita. Kalau bisa seperti ini, teman-teman yang suka main game pasti familiar lah dengan konsep seperti ini. Achievement goal. Tapi ada nge-cheatnya nggak nih? Oke. Cheat engine-nya gitu. Pasti ada lah gitu. Yang namanya planning ya nggak mungkin 100% lancar lah gitu. Ya kita yang berencana Tuhan yang merestui sih. Ada faktor dari semesta mendukung juga ada ya Kak ya. Oke. Kak Elik dulu, dulu semester berapa? Pertama bikin startup. Kalau startup memang saya ini sih, kalau lomba itu dari SMP pun saya sering dan senang ikut lomba. Dari lomba inilah, akhirnya produk-produk ini kita kembangkan menjadi startup. Karena dari lomba ini kan salah satu cara memvalidasi market. Nggak mungkin produk yang menang lomba itu produk yang biasa aja gitu kan. Nah artinya dari sinilah, kalau produk memang sudah menang lomba, artinya sudah tervalidasi walaupun subjektif juri gitu. Tapi itu memakili market gitu. Nah ini sudah layak nih kita bawa ke arah startup. Seperti itu lah. Jadi perjalanan awalnya ketika dulu mantap nih mau bikin startup ketika waktu kuliah, awalnya tuh apa? Yang mencetuskan Mas Elik tuh mau bikin gitu. Oke siap. Jadi ini mungkin pertanyaan teman-teman semua ya. Wah saya mau kuliah nih gitu. Sekarang kita familiar banget dengan istilah startup gitu kan. Nah pertanyaan yang paling mendasar biasanya adalah bagaimana cara kita memulainya gitu. Iya betul. Bagaimana cara kita memulai membangun startup. Saya bukan guru, saya bukan seorang master yang pasti benarnya. Tapi minimal ini yang bisa saya share buat teman-teman. Jadi saat kita mau membuat startup, kita mencari ide apa sih? Saya mau membuat startup apa sih? Tidak usah terlalu jauh. Yaitu apa? Carilah gap atau masalah yang ada di lingkungan kita dulu. Oke. Jadi jangan terlalu mikir wah saya pengen seperti A, seperti B, seperti C. Itu mereka sudah menghabiskan bertahun-tahun hidupnya baru kita lihat dia sekarang gitu. Nah kita mulai dari apa? Selesaikan problem orang-orang di sekitar kita. Maka itu akan jadi startup. Mungkin kalau saya bisa mengutip beberapa karyanya Mas Elik nih. Dulu yang paling ya maksudnya yang well known banget ini adalah salah satunya ada gay blind ya. Glacius and Shoes for Blind. Dan itu bahkan sudah sampai apikta ya. Di ajang internasional dan membawa nama Amicom dan membawa nama Indonesia. Nah itu kan produk yang digunakan oleh orang yang tidak sempurna seperti kita. Dulu itu memang idenya ketika melihat ada orang seperti itu ingin membantu atau apa nih Kak? Jadi ada dua produk. Yang pertama adalah Bsmart. Bsmart itu idenya dari saya. Itu aplikasi Android untuk Tuna Netra. Yang kedua adalah Gay Blind. Gay Blind ini sendiri itu adalah dari teman-teman kami. Teman-teman tim Gay Blind yang saya sebagai istilahnya kakaknya lah gitu. Kakaknya kita mengembangkan bareng gitu. Nah disini seperti konsep tadi. Jadi kita mencari gap, mencari masalah di sekitar kita. Oh ada nih teman-teman kita, teman-teman Tuna Netra. Jadi Tuna Netra itu istilahnya adalah Defable. Different Ability. Jadi kemampuan yang berbeda gitu. Nah mereka punya kebutuhan, kemampuan yang berbeda. Nah dari sinilah kita solusikan. Kita buat alat untuk membantu mereka supaya apa? Supaya dapat setara dengan orang-orang awas. Jadi istilahnya kita ini orang awas gitu. Mereka supaya tidak terjadi diskriminasi. Contohnya apa? Ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mensyaratkan kita harus bisa mempunyai kemampuan melihat. Nah ini kan tidak bisa untuk teman-teman Tuna Netra. Nah kita bantu dengan teknologi. Jadi ternyata IT itu tidak hanya istilahnya kita membuat produk itu hanya income. Tapi ternyata di dunia sosial kita juga bisa membantu orang juga dengan IT. Jadi kan capupannya IT ini luas ya. Mungkin ini sih Pak. Mungkin saya pernah satu kali ketemu seorang guru. Namanya Bapak Budi Isman. Beliau mantan CEO Coca-Cola Indonesia. Nah beliau sempat tanya ke saya gitu. Mas Elik kamu membuat startup sosial itu untuk apa? Apakah untuk mau mencari keuntungan? Saya dengan lugunya dengan idealisme saya dulu awalnya saya jawab. Ya karena ini produk sosial saya ingin menghadirkan sisi sosial di sini. Lalu beliau akan selanjutnya tanya. Tanya saya seperti ini. Nah berarti ini masuknya itu sosial komersialis atau komersial sosialis. Saya bingung ini apa ini maksudnya. Artinya produk ini depannya sosial tapi di belakangnya kamu mencari profit. Atau di luarnya ini komersial tapi semangat visimu adalah sosial. Nah itu yang kedua Pak. Nah benar. Jadi walaupun produk sosial tapi harus kamu komersialkan. Kenapa? Mas Elik kamu punya uang berapa sekarang? Anggeplah 10 juta. Dari 10 juta ini kamu bisa membantu berapa orang? Paling 10 orang sudah habis uangnya. Iya gak? Tapi kalau kamu jadikan ide sosialmu ini menjadi startup. Menjadi suatu perusahaan dan kamu komersilkan. Maka banyak orang yang akan membeli produkmu. Dan akan disumbangkan, dibantukan ke teman-teman tunanetra. Iya betul. Nah akhirnya tidak cuma 10 orang yang akan terbantu. Tapi jutaan orang. Karena kita lihat dari produknya sendiri. Itu memang diperuntukkan oleh orang yang gak bisa beli sendiri. Harus ada orang yang mengarahkan untuk menggunakan produk tersebut. Contohnya seperti produk Usman yang produk terbaru saya. Jadi memang disini itu masjid itu bukan sebagai end usernya. Bukan pengguna terakhirnya. Kita ibaratkan masjid ini adalah sebagai anak kecil, bayi. Kita jualan susu. Pertanyaannya, kita ngiklannya ke bayinya apa ke orang tuanya? Orang tuanya. Karena orang tuanya yang mempunyai daya beli. Nah disini sama Usman itu kita jual bukan kepada masjidnya, musholanya. Tapi orang-orang dirmawan di luar sana yang peduli. Akan keselamatan, akan perlindungan kita terhadap corona di masjid. Nah mereka yang akan beli, masjid yang akan menggunakan dan kita yang akan aman. Berarti intinya apapun idenya ketika kamu mau bikin startup dan kamu fokus dan suka bikin itu. Nanti akan ada goalsnya yang tercipta setelah kita sudah menciptakan startup tersebut. Nah balik lagi ke basic startup tadi. Tadi kan perjalanannya sejak awal. Nah saya ingin tahu nih, apa sih yang harus dimiliki seseorang yang ingin bergerak ke cimpung di dunia startup. Dan biasanya startup itu kan tim ya. Apakah kita itu harus jadi orang yang bisa programming? Atau kita juga harus cari tim yang bisa visual, bisa pitching, bisa. Karena membutuhkan banyak elemen ya. Ada istilah, kita mau jadi superman atau super team. Startup tidak akan bisa dijalankan oleh superman. Superman aja itu jadinya dia wartawan. Iya, in real life ya. Artinya apa? Di sini ada kemampuan-kemampuan yang memang tidak mungkin kalau kita kejar ada di diri kita. Itu umur kita tidak cukup, mbak. Nah apa yang harus kita lakukan? Kembali seperti yang konsep saya tadi, kolaborasi. Jadi cari teman-teman sebaya mungkin atau teman-teman yang sevisi yang bisa saling melengkapi. Nah mungkin bisa dari jurusan yang berbeda atau kemampuan yang berbeda. Karena sebisa mungkin, ini pengalaman saya pribadi ya. Jangan sampai di satu tim itu ada dua kepala. Ular itu tidak boleh ada dua kepala. Nah ini saling matuk nanti. Jadi harus kolaborasinya, kombinasinya harus tepat. Dan yang kedua adalah saling percaya. Tidak ada tim tanpa kepercayaan. Itu pasti. Karena saat saya seorang CEO, walaupun saya basicnya MTI, Magister Teknik Informatika. Kalau kita bicara tentang teknologi, saya akan ngikut sama CTO saya. Karena dialah yang punya tanggung jawab itu dan saya mau tidak mau harus percaya. Saya teringat drama yang kemarin booming ya di startup itu kan, bahkan di dalam satu tim itu ketika ada orang yang menjadi CEO, itu justru orang yang bukan paham programming, tapi dia bisa pitching, dia bisa menjual produknya. Dia punya wawasan pasar yang diinginkan pasar itu apa sih? Ada spesifikasi tertentu ketika kamu ingin jadi CEO, kamu ingin jadi tim yang berpengaruh di dalam startup? Oke, siap. Nah ini teman-teman nih, biasanya kan, wah aku ingin jadi CEO-nya lah gitu, lebih sanger lah gitu, lebih wow gitu. Bisa dipamerin gitu. Jawabannya itu salah. Jadi CEO, CTO, CMO, itu bukan pada statusnya, tapi pada tanggung jawabnya. Kecuali kalau kita bicaranya Apple, ada Steve Jobs, Tesla, ada Elon Musk. Nah ini adalah brand awareness-nya, jadi harus ada suatu sosok. Nah sosok inilah yang kita naikkan gitu. Tapi beda gitu, beda. Artinya apa? CEO tidak harus, jadi ini, saya punya perusahaan, saya punya uang, saya bikin perusahaan. Tapi saya tidak punya kemampuan CEO, tidak punya kemampuan direktur, maka saya akan lebih memilih, saya ngangkat direktur. Gak apa-apa, saya disuruh-suruh sama direktur saya, lah ya gaji dia saya gitu kan. Tetap pemegang sahamnya. Yes, jadi jangan memaksakan diri kita bisa semua hal. Lebih baik kita pasrahkan ke orang yang memang profesionalnya di bidang itu. Oke, jadi buat creative people di luar sana, apapun bakatnya, misalnya kalian bisa public speaking, ya diasah terus. Karena memang public speaking itu juga penting ya, kaya banyak juga manfaatnya ketika kalian kuliah, besok juga besoda juga butuh public speaking yang baik. Sama ini Pak, tadi saya ada kelupaan. Jadi kalau teman-teman, mas, wah saya punya public speaking yang bagus nih, saya punya mental leader yang bagus nih, saya pede banget nih depan umum. Tapi saya gak bisa membuat produk ini, banyak kan orang-orang teman kita seperti ini. Nah, solusinya satu teman-teman, kalau memang Anda punya produk, tapi tidak bisa membawakan produk itu, carilah tim orang yang bisa membawakan produk itu. Dan kebalikannya, saat saya bisa public speaking yang bagus, saya bisa mental management yang bagus, di apa namanya public gitu kan. Tapi saya gak punya produk, gak apa-apa, kita cari orang-orang yang punya produk, yang punya problem solving di sekitar kita. Ayo, tim sama saya, kamu fokus ke produkmu, aku akan fokus ke bagaimana menjual produkmu. Nah, ini masalah tim nih ya, biasanya kan orang tuh ketika sudah menyatukan beberapa kepala, ya kan, suka banyak opini-opini dari berbagai macam sudut pandang. Nah, ketika Mas Elik dihadapkan suatu permasalahan internal di tim gitu, gimana caranya untuk tetap memanage agar semangatnya tetap terus ada dan tetap satu visi, satu misi. Nah, jadi disini sih, ini agak tricky sih sebenarnya, jadi kalau ditanya saya sudah punya tim berapa, banyak banget gitu. Tapi artinya adalah, sebagaimana kita mengenal tim gitu, pertanyaan salah satu, simple aja gitu. Mbak tau gak gitu, nama orang tua, temen mbak itu siapa gitu. Nah, kadang hal seperti ini tuh gak akan kita tahu gitu, kita tahunya aja namanya A, kemampuannya B gitu kan, kemampuannya A gitu kan. Tapi kita gak tau latar belakangnya, gak tau sosial ekonominya seperti apa. Nah, terkadang dari sinilah kita terlalu menjudge orang, kamu harus mengerti aku gitu. Nah, padahal kita sebagai seorang leader itu, kita juga malah yang harusnya itu mengerti mereka. Jadi, kita sebagai leader ini saya ibaratkan adalah, datanglah sebagai cangkir kosong gitu. Ya. Terus, orang-orang tim kita itu adalah isinya, kita menampung dia. Nah, karena kita bentuknya cangkir, kita bisa cangkirnya lingkaran, kita bisa cangkirnya kota. Nah, ini adalah kemampuan kita untuk membentuk tim ini seperti apa. Tapi intinya satu, isinya adalah mereka semua. Oke, I see. Dan ketika kita lagi mau bikin tim nih, dalam startup kan, kita tuh memang udah nyari orang yang memang kompeten atau yuk sama-sama bareng-bareng. Yang mana di antara dua pilihan itu? Apakah kita mencari orang yang kompeten atau kita mencari orang yang suvisi? Pertanyaan itu. Nah, kembali lagi ke diri masing-masing. Artinya apa? Kalau kita mencari orang yang suvisi, berarti PR kita adalah, kita harus mencari profesional yang akan membackup kita. Kalau kita mencari orang yang sudah talented, dia sudah ada talent tertentu, berarti kita harus mencari orang yang manajeri kita. Sama seperti tadi, jadi kita harus startup ini bukan satu orang, bukan superman. Jadi harus lengkap. Kalau ada satu kekosongan, yaudah, nggak akan jalan. Intinya, kalau Mas Elik, pilih yang mana? Kalau saya pilih dua-duanya. Karena startup-nya banyak. Mungkin yang ini bisa diterapin di startup ini, ini yang bisa diterapin startup ini. Tidak ada ilmu pasti dalam startup, karena startup sendiri itu adalah baru juga. Namanya juga start. Startup ini itu mudah naik dan mudah tumbang. Nah, jadi kembali lagi. Jadi ini mungkin agak dalam sih. Jadi kalau saya seorang investor, saya mau menginvest kepada startup. Maka yang akan saya lihat pada startup itu, 70-80 persen adalah timnya, bukan produknya. So, that is number two. Oh, gitu. Kenapa? Sebagus-bagusnya produk, saya invest, orangnya bubar. Ya, sama aja gitu. Tapi saat si tim ini kokoh, kuat, dan mereka saling percaya gitu. Kita akan kasih suatu problem apapun, mereka akan selesai gitu. Buat kalian semua yang masih membangun startup dari awal dan masih ada goyah-goyah gitu ya. Kalian harus semangat, satu tujuan, satu visi. Karena belum ketemu sama namanya uang gitu. Kalau udah ketemu uang ya teman-teman. Kayaknya itu nanti ada problem di, pada suatu saatnya gitu. Nah, jadi kenapa saya tekankan pada tim dulu sebelum produk? Karena arahnya nanti ada pada uang. Uang ini kan seperti pisau bermata. Tiga malah. Iya lah, ini sangat udut. Antara idealis dan realistis. Yang mana nih? Mungkin kalau teman-teman masih jumlah gitu ya, it's okay lah. Tapi kalau saya yang masih, yang sudah punya istri, punya anak. Ya idealisnya ini harus idealis sebagai seorang bapak. Seberimbang ya Pak. Seberimang sebagai seorang leader gitu. Ya. Nah, ngomongin tentang startup. Tadi kan saya Elik udah sering bikin. Banyak juga produknya yang sudah digunakan dan membantu banyak orang. Nah, sekarang itu trennya, apa sih startup yang laku di pasaran sekarang? Oke. Kalau dibahas, apa sih yang masih ada peluang saat ini? Oke. Nah, ini Pak. Jadi kalau apa namanya, teman-teman tanya gitu kan. Tanya, biasanya ada yang tanya sama saya gitu. Mas, saya punya ide seperti ini A, seperti ini B, seperti ini C gitu. Selalu saya lantang jawab, itu idemu, bukan ide pasar. Jadi, jangan membuat apa yang kamu bisa buat, tapi buatlah apa yang dibutuhkan pasar. Kuncinya di situ. Karena apa yang kamu bisa buat, ya kamu subyektif, tidak bisa mewakili pasar gitu. Nah, pertama itu. Jadi, carilah problem yang real, itu datangnya dari pasar. Baru kita solusikan, kita cari gap-nya gitu. Terus yang kedua itu adalah, tentang bagaimana kita mengkonversi suatu masalah, suatu ide itu menjadi ide bisnis, atau ide produk, atau ide startup. Sama sih, frekuensinya sama. Nah, kalau saya ada empat. Ada empat tingkatan, Mbak Runa. Yang pertama adalah invensi. Menemukan sesuatu hal yang baru. Tapi apa hari ini yang bisa kita temukan hal yang baru? Untuk buat startup A, pasti ada yang sama. Yang kedua, yang biasa banyak banget orang lakukan adalah, mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Ini banyak banget, jamak sekali untuk digunakan. Nah, konsep yang ketiga ini yang saya sangat suka. Yaitu adalah, menggabungkan dua teknologi. Atau dua suatu, apa ya, ya kita istilahnya dua teknologi gitu. Untuk menjadi suatu teknologi baru. Menggabungkan dua teknologi. Nah, ini jarang orang berkepikiran seperti ini. Nah, sama yang paling empat. Yang nomor empat, yang paling saya suka banget adalah, out of the box. Jadi, kita menempatkan suatu solusi di problem A, yang sudah teruji. Kita bawa solusi ini ke problem B, yang memang ada relevansinya. Oke. Nah, ini yang sangat stabil di pasar gitu. Karena sudah teruji di problem A. Cuman memang problemnya harus saya lakukan ya. Iya, iya, iya. Kita bawa ke problem B. Ini teknik-teknik cara mengkonversi ide menjadi, apa, cara mengkonversi problem menjadi ide. Kalau saya seperti ini. Kalau sekarang kita nyangkutin di masa saat ini, ketika kita semua dihadapkan masa yang sulit bisa dikatakan lah, karena kita terbatas ruang gerak, kita terbatas peraturan sekarang. Di masa pandemik ini, menurut Kak Elik ini suatu hal yang justru membuat kita lebih terbatas atau memunculkan ide dan peluang yang baru? Kalau teman-teman merasa terdampak pandemi, saya amat sangat terdampak. Jadi, hampir semua dari kita merasakannya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kita mau jadi yang mana ini? Artinya sekarang saat semua orang stay di rumah membatasi gerak, artinya ada demon, ada pasar yang kosong di sini. Di luar sana ada pasar yang kosong. Apakah kita mau keluar dan menangkap pasar itu atau kita mau safe aman di rumah? Semua benar, nggak ada yang salah. Jadi kalau pemerintah melarang mudik, tapi tempat-tempat wisata itu dibuka, jangan salahkan pemerintah. Karena pemerintah itu tidak dididik untuk menghadapi pandemi seperti ini. Siapa yang sangka pandemi ini akan datang? Tapi bagaimana cara kita beradaptasi, kita adaptif. Jadi artinya apa? Dari startup kita, dari ide-ide kita, dari usaha kita, produk kita, kita mulai klasifikasikan mana yang bisa adaptif ke keadaan new normal ini, mana yang tidak bisa adaptif atau tidak relevan. Yang tidak relevan tinggalkan, reschedule. Mungkin tahun depan, tahun depan, tahun depannya lagi. Fokus pada hal-hal yang sekarang bisa adaptif ke masa sekarang. Ini difokuskan. Jadi apa namanya, kalau hari ini ditanyakan startup apa yang paling relevan, mungkin startup yang dia berbasis online, daring. Kalau hari ini mungkin marketplace sedang naik, sehingga muncul startup-startup berupa jasa pengiriman. Ini kan mereka adaptif. Tapi jangan kita memaksakan. Hari ini kalau kita usaha, contohnya hotel, penginapan, mau tidak mau akan turun. Iya, kos-kosan. Pertanyaan saya satu, kalau saya seorang pemilik hotel, apakah saya akan mau hotel saya turun, tidak ada pengunjungnya? Tidak juga. Maka hotel saya akan saya adaptifkan. Contohnya apa? Hotel saya, saya gunakan untuk kegiatan A. Contoh ya, ini contoh saya baru kepikiran saja. Oh, saya untuk menampung orang-orang yang baru datang dari luar kota, seperti bisa. Atau hotel saya ini saya gunakan untuk apa namanya, meeting virtual yang dimana kita menjamin sterilisasi dari hotel itu. Ini kan cara-cara kita untuk beradaptasi. Iya, jadinya bukan bagaimana caranya atau memikirkan kapan ini selesai, tapi ya normal ini jadi it's a new lifestyle ya. Mau tidak mau memang kita harus yang mempersiapkan diri dan menyesuaikan di masa pandemik ini. Nah, seperti contohnya produk terbaru dari Kak Elik ini yang dibuat, ada yang namanya Usman. Nah, mungkin bisa diceritain lebih detail tentang Usman ini, Kak. Ya, mungkin nanti bisa dimunculkan videonya ya, Mas ya. Bisa, editor. Usman, yaitu UVC sterilizer untuk lantai masjid yang aman. Dengan menggunakan sinar UVC, Usman dapat membunuh coronavirus dalam hitungan detik. Dan, bentuk khusus dari Usman, di mana sinar UVC diisolasi dan dipaparkan langsung ke lantai, membuatnya aman untuk digunakan, bahkan saat ada jamaah di dalam. Usman ini tuh, Mbak, kalau saya memberi nama produk itu harus bagus, harus ada filosofinya. Contohnya Usman ini singkatan atau akronim dari UVC sterilizer lantai masjid yang aman. Nah, disingkatnya brandnya Usman. Usman. Nah, disini karena Usman sendiri ini bahasanya juga sudah familiar sama umat Islam. Jadi, akan bisa adaptif di dalam lingkungan masjid. Terus yang kedua adalah, apa fungsi dasarnya, Pak? Nah, jadi disini kita melihat, mungkin teman-teman nggak akan sadar nih. Kalau kita masuk ke masjid, yang namanya sholat jamaah itu kan, bagi umat Islam istilahnya diwajibkan lah gitu. Dianjurkan untuk berjamaah di masjid gitu kan. Nah, disini ada hal yang kadang orang itu tidak terpikirkan. Yaitu apa? Kalau kita masuk masjid, tangan kita itu kan dikasih insanitizer. Kita di-termalgan gitu kan. Oh, masuk nih. Boleh masuk. Nah, masalahnya ada satu, Mbak. Yaitu apa? Lantai masjid. Sadar nggak? Kalau kita jalan ke shaft satu gitu kan, shaft pertama. Kita tuh melewati beberapa shaft yang kita injak. Dan setelah itu, ada orang yang sujud ke situ. Yang dimana mukanya itu 0 cm dari lantai itu. Pertanyaannya satu, apakah kaki kita di insanitizer juga? Tidak. Oke. Lu pernah lihat soalnya. Dari sinilah. Jadi kita cari gap-gap tersimpel yang ada di lingkungan kita. Oke. Ternyata lantai masjid ini mempunyai potensi untuk penyebaran virus koronan. Nah, lalu. Oke. Solusi, existing solusinya. Solusi yang ada di pasar apa? Oke. Setiap setelah sholat, kita pel. Ya, kalau marbotnya mau gitu. Kalau lima kali sehari gitu kan. Bagaimana perasaan marbotnya gitu kan. Belum sulat sunah juga kan. Iya. Nah, akhirnya kita buatlah namanya robot Usman. Robot Usman ini apa? Yaitu robot beroda. Yang di dalamnya itu ada lampu UVC. UVC sterilizer. Lampu UVC ini akan dibawa oleh robot berkeliling mengitari masjid secara otomatis. Setiap sentimeter yang terpapar oleh lampu UVC ini, maka virus koronanya akan hilang. Siapa yang menjamin ini hilang? Apakah elik? Tidak. Jadi, kita berangkat dari karena kita akademisi, artinya apa yang harus kita lakukan secara ilmiah. Nah, kita berangkat dari penelitian namanya Dr. Anthony Griffith yang kerjasama dengan Pilip, salah satu produsen lampu internasional. Nah, di sini beliau sudah meneliti bahwa COVID-19 atau SARS-CoV-2 ini bisa untuk dinonaktifkan dengan lampu UVC. Tentu dengan kadar dan waktu yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Jadi, sebenarnya idenya mungkin ketika Mas Elik sholat ya, terus kepikiran, oh ya, ini nanti juga berpotensi menyebarkan virus ya. Nah, di sini muncul ide bikin robot di UVC. Luar biasa. Jadi, ternyata ide bisa dari mana saja ya. Terus, kalau kita bahas Usman ini tadi, sudah diaplikasikah di beberapa masjid? Jadi, saat ini Usman memang kita pada tahap apa namanya, uji penggunaan di beberapa masjid. Salah satu yang kemarin terbaru itu kita di Islamic Center NTB. Kita bawa ke sana, kita implementasikan ke beberapa masjid-masjid di Pondok Pesantren. Karena di sana aktivitas Pondok Pesantren sudah normal, sudah masif. Artinya, kita harus mendukung program pemerintah ini untuk menjaga atau mengendalikan penyebaran SARS-CoV-2 ini. Salah satu usaha dari kita juga untuk membantu menekan penyebaran COVID-19 tadi. Jadi, kontribusinya untuk negara juga ya. Negara dan insya Allah sangat niatnya ini tuh jariah. Wah, luar biasa. Ternyata, ya itu tadi, teknologi itu jakupannya luas ya. Bisa membantu sesama, kita bisa memecahkan berbagai masalah yang ada. Dan ternyata bisa juga kalau kita dikomersi kan juga bisa. Ini ngomongin lagi tentang mahasiswa Amikom. Mungkin kita, kan kuliah banyak reason why saya harus kuliah. Mungkin ada yang ingin dapat ilmunya. Atau ingin dapat networking-nya. Atau jodohnya. Atau jodohnya. Atau apapun loh, the reason why kalian itu kuliah. Nah, di sini kan Kak Elik tadi selain kuliah, Selain ikut lomba, mencetik prestasi juga. Tapi bikin startup juga. Nah, kita ngomongin realitinya. Oke. Kita buat startup, tentu saja kita butuh dana ya Pak. Oke. Dan modal sih bisa apa saja. Tapi kita butuh dana juga untuk mengembangkan suatu aplikasi. Nah, kita-kita bikin startup, memang dananya itu dari mana saja sih yang bisa kita dapetin ketika kita masih kuliah. Kayak Kak Elik dulu. Jadi bagaimana kita mencari investasi atau mencari dana pendukung. Padahal kita statusnya masih kuliah nih, masih mahasiswa nih. Nah, ini tricky sih Mbak, tricky. Jadi kalau pertanyaan awal ya, saya jawab dulu. Apa yang alasan apa sih kita harus kuliah? Sampai S2 mungkin atau S3 mungkin. Kalau saya secara pribadi. Jadi saya tidak berharap orang selalu sama visinya dengan saya. Saya share visi saya supaya menginspirasi. Siapa tahu menginspirasi. Alasan saya itu dua. Yang pertama adalah kita kuliah tinggi-tinggi itu buat apa sih? Kita untuk membuka wawasan. Artinya apa? Apakah orang lulusan SD tidak akan berhasil? Tidak juga. Ada banyak teman-teman kita walaupun lulusan SD itu dia punya usaha yang bagus. Yang pekerjanya banyak. Tapi lebih dari itu adalah wawasan. Wawasan ilmu. Kenapa? Di sinilah wawasan ini itu sangat penting. Karena apa? Kalau kita, mohon maaf istilahnya itu lulusan SD gitu. Atau kita saat lulus SMA gitu. Kita tidak kepikiran Mbak. Gimana ya cara nyarinya uang orang tua kita itu. Tapi saat kita sudah satu step di atas itu. Saat kita kuliah. Oh ternyata itu bisa ya nyari uang seperti ini. Atau saat kita itu sudah kuliah, teknik mencari uang lainnya yang tidak jamak di pasaran. Seperti itu. Jadi wawasan ini akan terbuka seiring kita naik tingkat. Nah yang kedua otomatis adalah apa? Kita kuliah ini tidak lain tidak bukan adalah untuk berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Sama, Anda kuliah hanya untuk mengkonsumsi ilmu pengetahuan atau Anda mau berkontribusi untuk ilmu pengetahuan. Beda ya. Jadi kalau kita cuma datang mendapat ilmunya. Oke saya paham. Saya pulang. Dan saya mungkin di pekerjaan saya, saya gunakan ilmunya. Itu baru manfaatnya untuk kamu. Tapi kalau itu kita kembangkan menjadi jurnal, menjadi produk, menjadi produk yang komersil. Nah itu manfaatnya itu untuk ilmu pengetahuan. Jadi itu yang pertama yang pertama. Yang kedua yang pendanaan tadi. Ini agak sensitif sih ya. Karena pada kipo. Gimana caranya gitu. Jadi kalau pendanaan saat kita masih statusnya mahasiswa nih. Bagaimana caranya? Ada tiga yang bisa saya rekomendasikan. Pertama adalah kita bisa mengikuti skema hibah. Atau skema pendanaan. Kalau hari ini ada yang bilang, mana ini kontribusi pemerintah untuk membantu perekonomian atau UMKM. Banyak gitu kan. Sayangnya wawasan kita belum menjangkau di situ kadang teman-teman kita. Makanya salah satu manfaat kuliah adalah kita nanti akan terbuka wawasan. Wah ada loh apa nama pendaftaran hibah A, hibah B, hibah C. Itu kan banyak kan Pak. Contohnya hibah apa? Apa namanya S2 gratis di luar negeri. Kalau kita mohon maaf. Misalnya saat kita SMA ya. Gak kepikiran kan ada seperti itu. Nah inilah membuka wawasan. Dari hibah-hibah seperti ini kita bisa mendapatkan income untuk bahan bakar lah. Mengembangkan startup kita. Pernah paling besar berapa nih nominal kalau kita sebut dari pemerintah? Sulit nih, gak berani saya. Dengar-dengar sampai ratusan juta nih. Banyak, banyak Pak. Jadi bahkan kalau kita melakukan penelitian setingkat, maaf lah saya contohkan lah. Seorang profesor melakukan penelitian itu nilainya bisa MN1. Profesor. Yes. Tapi kalau kita statusnya belum sarjana? Ya bisa juga. Kita saat jadi mahasiswa, sorry pemerintah sekarang itu juga adaptif. Artinya apa? Mereka, beliau di pemerintahan ini juga melihatnya itu bukan seperti perusahaan yang sudah jadi saja. Tapi ada startup-startup, ada juga namanya pre-startup. Pre-startup itu apa? Yaitu ide-ide produk yang masih pada tingkat istilahnya itu perlu digodok. Itu sudah bisa dapat hibah? Itu sudah bisa. Ada saya contohkan lah. Apa nih contohnya? Itu bisa ada skema yang bisa antara 150 sampai 300 juta. Itu ada. Namanya pre-startup. Pre-startup yang diadakan oleh? Dari kementerian, kementerian Kementerian Dikti. Dari Kementerian Dikti. Kalau sudah startup, ada bisa sampai mungkin 500 jutaan ada. Kalau sudah startup lanjutan, itu bisa sampai 1M ada juga. Ada juga. Jadi, besar ya Pak ya? Ternyata dari situ bisa dapat dana ya? Itu 1 dari 3. 1 dari 3. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah bisa mencari investor. Investor. Gimana caranya bisa dapat investor? Banyak, banyak fasilitas-fasilitas yang sekarang Anda, mungkin teman-teman kalau belum familiar, ada istilahnya inkubator. Inkubator. Inkubator bisnis sama akselerator. Jadi inkubator ini seperti sebuah telur, telur ayam baru netas, itu kan biasanya diinkubasi. Untuk apa? Artinya apa? Perusahaan startup ini dilindungi, diinkubasi supaya dia tidak termakan sama ekosistem yang sudah besar-besar. Dia diinkubasi dulu. Dalam proses inkubasi ini bisa kita mencari namanya angel investor. Jadi investor yang suka rela bisa membantu kita merealisasikan ide startup kita. Kuncinya satu, kita harus bisa dipercaya secara produk, secara tim. Produk dan tim. Produknya tervalidasi, timnya teruji. Timnya diperkuat nih. Wani perih bareng. Oke. Nah yang ketiga ini. Yang ketiga, bagaimana cara kita mendapat dana adalah cari teman kita yang anaknya orang gaya. Nah itu, kayaknya shortcut ya. Ini seperti guyonan, tapi ini beneran. Nyata, real. Banyak startup di Indonesia, datang dari orang-orang yang mohon maaf. Istilahnya memang dia sudah punya backingan di belakangnya. Punya teman-teman tim yang sudah punya budget di belakangnya. Tapi apakah itu secara moral? Ya tidak masalah Pak. Saya punya ide, saya punya teknologi, saya bisa untuk menjualkan produk saya, tapi saya tidak punya ide. Mbak Rona punya uang, melimpah, ruah, tidak kepakai. Ya sudah, kita join saja. Kita satu visi, kita join. Itu banyak kan. Cafe dibuat oleh A, dimodali oleh B. Lalu share profit, 50-50 persen, itu layak. Itulah namanya kolaborasi. Jadi mulai sekarang, coba di dana. Teman-temannya kita itu ada gak? Diingat namanya dicatat ya. Di pepet jadiin teman. Ini cuma bercanda. Tapi artinya jangan ditelan mentah-mentah. Iya, betul. Tapi ada banyak cara. Artinya modal itu tidak harus uang Pak. Betul. Modal itu sehat itu modal. Betul. Sehat itu modal. Akal itu modal. Ilmu itu modal. Teman itu juga modal. Iya. Apalagi yang mau modalin. Teman yang mau modalin. Itu modal banget. Sudah sekali tepuk, dua nyamuk. Jadi mungkin teman-teman di saat ini. Ketika kalian punya teman. Jadi kan itu sebagai networking kalian. Ketika kalian menanam energi positif. Dan menyebarkan kebaikan. Tidak memungkinkan probabilitas yang lain akan terjadi. In the future ya. Mungkin dari mulut ke mulut. Bahwa ini nih orangnya oke nih. Itu ada salah satu istilah yang ini menginspirasi saya dari dulu. Itu namanya Butterfly Effect. Butterfly. Pernah dengar? Pernah dengar. Itu suatu film. Judul film. Iya. Jadi satu kepakan kupu-kupu saat ini. Itu mungkin 10 tahun lagi. Itulah yang akan menjadikan suatu badai. Di saat itu. Kita gak tahu apa hal kecil yang kita lakukan sekarang ini. Berkontribusi besar di masa depan. Iya. Karena istilahnya juga dalam Islam itu. Istilahnya kita membunuh orang itu. Dosanya itu gak karuan. Kenapa? Karena gak tahu orang yang kita hilangkan nyawanya itu. Siapa tahu. Anak keturunannya itu. Suatu saat itu akan jadi presiden. Dan dialah yang akan memerdekakan suatu negara. Tapi karena satu nyawa ini hilang. Probabilitas itu hilang juga. Iya betul. Nah sebab itu. Jadi mulai dari sekarang kita harus lift positive vibes ya. Kebarkan kebaikan tanpa pamrih ya. Karena itu akan menjadi ladang amal jariah. Sama satu lagi nih Kak Elik. Nah bahas tadi seputar startup. Seputar produk-produk yang sudah dihasilkan. Nah aku pengen nanya nih. Ketika Mas Elik punya visi, misi dan goal seperti itu. Tentu saja ada dukungan dari misal dari keluarga. Dari lingkungannya. Dari ekosistemnya. Nah ketika Mas Elik kuliah di Amikom ini. Apakah yang paling dirasakan Mas Elik ketika Mas Elik punya ide. Dan mau mengembangkan dari Amikom itu kontribusinya apa sebagai kampus. Ini promosi banget ini. Tapi walaupun ini promosi. Saya dengan sukarela akan menjawab. Kenapa? Karena ini testimoni saya langsung. Dan sudah fakta nyata terbukti ya. Jadi kalau Anda merasa terpromosikan. Ya itu benar adanya. Karena memang datang dari saya yang saya mengalaminya. Jadi salah satu manfaat atau salah satu apa yang saya dapatkan di Amikom ini banyak banget Pak. Mungkin ya mungkin. Kalau saya dulu tidak mengambil kuliah di Amikom. Mungkin saya tidak ada di posisi sekarang. Mungkin. Mungkin saya hanya akan menjadi mahasiswa kupu-kupu lah. Kuliah pulang, kuliah pulang. Kenapa? Karena ekosistemnya di sana mungkin tidak mendukung saya. Jadi tidak usah dalam artian itu tidak usah membanding-bandingkan. Hari ini kalau kita buka Instagram, buka WA. Kita melihat statusnya teman-teman kita. Itu akan jadi penyakit. Kenapa? Adanya nanti iri. Iri dan lengki. Artinya apa? Mulai bersyukur. Mulai berproses. Pasti nanti dukungan-dukungan dari kalau Mbak Rona tadi istilahnya semesta itu akan datang benar. Jadi di Amikom ini mulai dari biasiswa. Ada saya dapat dukungan. Dukungan saya dapat berupa material maupun inmaterial saya dapat. Dan lebih dari itu adalah kekeluargaannya. Saya dapat. Kenapa banyak saya kenal dosen-dosen ini membimbing saya, membantu saya. Contohnya saya saat lomba tidak punya uang untuk ikut lomba. Dibayarin dulu sama beliau-beliau yang super sekali. Tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Artinya kontribusi seperti ini itu bagi saya itu sangat saya ingat. Di setiap usaha saya saya ingat. Dan semoga ini jadi amal jadinya beliau-beliau. Ini mungkin tidak akan saya dapatkan juga di kampus lain. Karena mungkin di kampus lain saya hanya menjadi ekornya. Seperti yang tadi saya sampaikan. Dari sini saya mengajak. Saya suka rela mengajak promosi ini. Teman-teman yang mencari kampus dengan kontur atau ekosistem IT yang mumpuni. Amikom perlu dipertimbangkan. Tapi lebih dari itu kalau kita mau mengarah cita-citanya mau bikin startup nih. Mau dapat dukungan nih. Amikom perlu dipertimbangkan dua kali. Nah kalau yang ketiga. Kalau ketiga. Kalau teman-teman nih disini senang membuat produk. Senang bereksplorasi pada teknologi. Di Amikom ini juga banyak ajangnya. Ada lomba-lomba internalnya maupun dukungan. Ada juga inkubator. Di inkubator ada namanya Amikom Business Park. Nah disini juga apa namanya kita sebagai pelaku startup ini didukung secara apa namanya tim. Secara pengembangan produk bahkan kita funding. Funding investor. Kita dicarikan dikulau apa namanya direlasikan dengan investor. Banyak dari kita yang sudah mendapat investasi. Nah kalau dari sini berarti tidak lagi dipertimbangkan. Langsung dipilih saja. Kalau tiga kriteria itu memang yang dicari ya kan. Ini dari sudut pandang saya teman-teman. Artinya ini sangat kecil. Banyak manfaat lain yang tidak saya sebutkan. Karena memang bukan ranah saya. Tapi yang ranah saya memang saya alami seperti itu. Jadi itu sudah mencakup perjalanannya ya. Ternyata dulu juga ikut inkubator juga ya Kak ya. Ketika di inkubator itu juga di mentoring sampai funding. Ya contoh lah gitu. Kita pernah ke mewakili Indonesia. Tahun 2015-2016. Kita mewakili Indonesia di Sri Lanka dan di Taiwan. Pertanyaannya adalah siapa yang bayarin? Siapa lagi? Kalau bukan. Seperti itu. Artinya ya dari sudut pandang kita. It's win-win solution. Kita dapat fasilitas dalam tanda kutip. Bukan fasilitas ya. Saya tidak mau bilang fasilitas. Kita dapat kesempatan. Seorang mahasiswa saya dari Kabupaten Sragen yang mungkin teman-teman enggak tahu Sragen itu di mana. Sragentina. Sragentina. Tapi di sini kita bisa loh membawa kebanggaan Indonesia di ranah internasional. Itu butuh biaya. Betul. Puluhan ratusan mungkin gitu. Biaya pesawatnya, nginepnya, makannya. Dan lebih dari itu adalah pengalamannya. Iya betul. Pengalamannya. Dan kesempatan itu mungkin kalau kita enggak berani mencoba dan ikut lomba, enggak akan dapat pengalaman itu. Sangat setuju. Oke. Jadi itu tadi kita udah ngobrol banyak banget sama Kak Elik tentang perjalanannya dari bikin startup sampai sekarang sudah punya banyak produk gitu ya. Sampai pesan-kesannya juga setelah sudah mengalami S1, S2 di Amicom. Besok kalau Amicom ada S3 mau kuliah selanjutnya lagi. Wah ini pertanyaan yang sulit. Semoga. Ya kita lihat lah dalam artian sekarang pandemi semua terdampak lah. Ekonomi pasti terdampak lah. Yang tidak terdampak Anda Sultan. Dan nyambungin tadi lagi kalau kita ngomongin perkuliahan di Amicom ini kita punya perkuliahan jarak jauh Kak. Jadi walaupun kreatif people dimanapun berada kalian ingin menuntut ilmu dan bisa lanjut S2 itu di Amicom kita punya PJJ program jarak jauh dimanapun temannya kita bisa kuliah secara daring. Dan itu sudah terbuka dari beberapa tahun ya ini sudah angkatan ke 4 atau ke 5 ya saya berhapal. Nah sekarang buat kreatif people di luar sana ketika berpikir ingin melanjutkan peruliahan bisa mengikuti program jarak jauh di Amicom Jatang. Karena tidak semua kampus itu bisa PJJ loh Kak. Benar sekali. Jadi hanya yang memang dari pemerintah diberikan izin dan salah satunya adalah amicitas Amicom Jatang. Nah itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan teman kita Kak Elik. Semoga Kak Elik selalu menginspirasi dan membantu orang banyak dengan karya-karyanya. Dan siapa tahu ini menjadi inspirasi kreatif people di luar sana untuk pengen juga nih bikin startup yang bisa membantu. Mungkin kata penutup Kak Elik. Kata penutup saya kayaknya dari tadi semua sudah saya sampaikan ya. Nah mungkin pesan-kesannya saya kesan ataupun apa ya istilah yang ingin saya titipkan sama teman-teman semua apalagi yang sedang kuliah gitu kan. Walaupun saat ini kita sedang pandemi sedang mungkin kuliahnya dari rumah gitu kan. Itu jangan menjadi alasan untuk nanti tiba-tiba lulus tapi enggak punya teman. Itu yang sekarang saya lihat seperti itu gitu. Artinya apa? Kuliah ini tuh tidak hanya tentang ilmu yang kita dapat tapi relasi juga. Enggak tahu loh orang yang sahabat kita di kuliah ini besok jadi menteri. Besok jadi president. Nah ini akan jadi apa namanya potensial relation kita di depan sana gitu. Artinya apa? Jangan tertutup pada di rumah saja tapi benar-benar di rumah gitu. Tapi wawasan kita, kolaborasi kita itu tetap harus selama. Dan saya juga titip nih mau promosi nih gitu. Silahkan Kak. Oke jadi buat teman-teman yang sempat mendengarkan podcast ini. Seperti tadi saya sampaikan kita ada suatu produk namanya Usman untuk sterilisasi lantai masjid. Niat kami membantu teman-teman jamaah umat Islam untuk aman dalam menjalankan ibadah di masjid. Nah tentu disini kalau teman-teman ada seorang marbot atau takmir masjid atau punya relasi ke teman-teman apa namanya pengurus masjid ataupun donatur. Kami sangat-sangat terbuka untuk berkolaborasi kita menghadirkan Usman ini secara gratis. Secara terjangkau ke masjid-masjid di seluruh Indonesia. Seperti itu. Apalagi bentar lagi Ramadhan. Apalagi sepertinya. Apalagi terawah. Sama sholat itu ya. Kangen kan? Iya pasti. Rasanya itu beda memang ketika kita sholat sendiri dan berjalan. Semoga vibes itu Ramadhan kali ini bisa kita rasakan dengan salah satunya. Walaupun kita tetap berkumpul kita juga tetap menjelaskan dengan Pakai Usman. Oke mungkin itu sekian podcast untuk kali ini. Terima kasih kreatif people di luar sana yang sudah menonton podcast kali ini. Dan kita terbuka untuk topik-topik yang lainnya. Jika ada request silahkan komen di bawah. Dan juga kita selalu update di Instagram kita di atamikomjugja. Di TikTok kita di atamikomjugja. Dan juga di Youtube channel ini atamikomjugja. Saya Rona. Terima kasih. Mohon maaf jika ada semangkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan see ya. Terima kasih telah menonton.